Setelah berakhirnya Avatar Sentai Dawn Brothers Akhirnya kita disajikan dengan Super Sentai terbaru Yang berjudul Osama Sentai King Ojar Tema dari Super Sentai terbaru ini menurut saya cukup-cukup menarik Karena memiliki beberapa hal yang justru juga dimiliki oleh series Kamen Rider Bahkan mungkin bisa dibilang series ini lebih Kamen Rider dibandingkan Kamen Rider Saber Seperti apa pembahasannya? Sebelum masuk ke pembahasannya Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini terlebih dahulu Dan Universe Selamat datang di Zagspot King Ojar ini menceritakan tentang sebuah dunia Yang dimana pada 2000 tahun yang lalu Ada sebuah kekuatan jahat yang bernama Buknarak Yang mencoba untuk menyerang dan berusaha untuk memusnahkan umat manusia Lima kesatria berani pun datang dan muncul untuk menyatukan kekuatan dari Shugats Yaitu roh pelindung dari King Ogre yang kuat untuk mengalahkan mereka semua Setelah mereka memenangkan pertarungan Kelima kesatria tersebut pun menjadi raja dan membangun dunia menjadi lima kerajaan untuk memerintah masing-masing Namun ada sebuah ramalan yang mengatakan bahwa Buknarak akan kembali 2000 tahun kemudian Dengan menyelesaikan misi mereka memusnahkan umat manusia Beberapa kerajaan tersebut yang pertama ada Shugodam Yaitu sebuah negara yang memiliki industri yang cukup berkembang dan tunduk pada dewa pelindungnya Yaitu Gatkuagata Kerajaan ini sendiri mengingatkan kita dengan dunia pada Eropa di abad pertengahan Serta memiliki bendera nasional dengan lambang kumbang tanduk yang memiliki api Serta mahkota dan dua pedang Namun sayangnya kerajaan ini cukup korup seperti pemumutan pajak yang berat oleh kelas atas Dan raja yang saat ini yaitu Rakles yang memiliki sifat yang cukup otoriter dan mengerikan Yang kedua ada kerajaan Nkosopa Ya, Nkosopa adalah sebuah negara yang memiliki bentuk lingkaran Yang dimana negara ini dipimpin oleh seorang raja bernama Yanmagas Nkosopa sendiri menjadi negara yang mungkin mirip dengan Cyberpunk 2077 Karena memiliki sebuah dunia yang dimana sangat neon-neon Dan juga kebanyakan warganya memiliki sebuah komputer atau laptop Dan tidak hanya itu, Yanmagas sendiri menjadi seorang raja disini Itu dikarenakan dia memang mampu dan disukai oleh para warganya Negara ini juga memiliki teknologi canggih dan juga tinggi Selanjutnya ada kerajaan Ishabana Ya, Ishabana ini adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur dari kerajaan Sugodam Dimana disini memiliki kelebihan di bagian perawatan medis dan juga seni yang lebih menonjol Kerajaan Ishabana sendiri memiliki beberapa pulau-pulau kecil Dan dipimpin oleh seorang ratu yang bernama Himeno Ran Lalu ada Gokan Yaitu sebuah kerajaan yang diliputi oleh banyak sekali salju Yang dimana tidak hanya salju tetapi juga ada banyak tebing-tebing curam di kerajaan ini Kerajaan ini sendiri dikenal sebagai kerajaan yang cukup netral Dan biasanya menjadi sebuah tempat untuk mengadili para penjahat dengan level internasional Kerajaan Gokan sendiri dipimpin oleh seorang yang bernama Rita Kanitsuka Dan yang terakhir ada Tofu Yaitu sebuah kerajaan yang memiliki kelebihan di bidang pertanian Kerajaan ini bisa dibilang sebagai kerajaan yang makmur Dan terletak di sebelah barat kerajaan Sugodam Dan tidak hanya itu Ibu kota dari kerajaan ini memiliki gunung dengan pemukiman yang dibangun di sekitarnya Dan Tofu dipimpin oleh Kaguragi Debowski Selain memiliki tema kerajaan Ada beberapa hal menarik yang bisa kita ketahui dari series ini Yaitu para King Auger berubah menjadi ksatria Menggunakan sebuah senjata yang bernama Auger Kalibur Yang berbentuk sebuah pedang Yang sebenarnya hal ini sudah pernah diterapkan di dalam series Ni Ninja Tidak hanya itu, mecha yang dimunculkan di dalam series ini juga cukup menarik Jika di supersentai sebelumnya Biasanya menggabungkan 3 atau bahkan 5 mecha sekaligus di awal episode Maka di series King Auger Mereka langsung menggabungkan 8 mecha Selain mecha yang lebih banyak yang dimunculkan di awal-awal episode Para King Auger ini juga memakai kokpit dengan sistem Exoscliton Yang mana ini akan mengingatkan kita dengan salah satu film Yaitu Pacific Rim Dan hal ini sebelumnya belum pernah diterapkan di dalam series supersentai Seperti yang kita tahu Jika supersentai dan juga Power Rangers Biasanya menerapkan sistem kokpit Yang mungkin mirip sekali dengan kokpit pesawat terbang Atau mungkin kokpit dengan sistem yang cukup goib Dan spoiler warning Untuk kalian semua yang mungkin belum menonton series ini dari episode awal Tidak hanya mecha dan juga setting tempat yang cukup menarik di dalam series ini Ya visual di dalam series King Auger ini memang cukup cukup baik Dan menurut saya membuat dunia di series ini lebih luas dibandingkan series supersentai sebelumnya Karena menghadirkan 3 kerajaan Yang dimana background dari kerajaan-kerajaan tersebut itu menggunakan semacam LED Yang sistemnya mirip dengan series dari Mandalorian Jadi kita akan melihat dunia yang mungkin lebih indah dibandingkan supersentai sebelumnya Meskipun secara editan ya ini masih level TV series yang biasanya muncul di Jepang Tidak hanya soal visual dan mecha Series ini juga memiliki cerita menarik Yang mana gira yaitu Kuagata Ojer Di awal episode itu terlihat seperti warga biasa Namun di episode kelima akhirnya terungkap jika dia adalah adik dari Reckless Yaitu penguasa dari kerajaan Shugodam Namun disini sepertinya gira juga mungkin saja Tidak ingat mengenai apa yang sebenarnya terjadi Seakan-akan dia itu hilang ingatan Maka dari itu Reckless mencoba untuk menguasai Shugodam Bahkan hal itu terlihat saat rita yaitu papilan Ojer Tidak menghukum gira karena gira adalah seorang pangeran Dan jika gira yaitu Kuagata Ojer benar-benar mengalami hilang ingatan Maka unsur hilang ingatan ini Sepertinya akan mengingatkan kita dengan plot-plot yang biasanya muncul di series Kamen Rider Contohnya seperti Kamen Rider Ajito Unsur Kamen Rider-nya sebenarnya tidak hanya di situ Opening di dalam series ini juga tidak menyebut sama sekali nama dari seriesnya Yang berjudul Osama Sentai King Ojer Sama seperti opening di series Kamen Rider di era pertengahan Heisei Yang dimulai dengan Kamen Rider Yuki Yang dimana kalau misalkan teman-teman semua ingin menonton series Super Sentai yang cukup fresh Yang tidak terlihat benar-benar ke kanak-kanakan meskipun memang series ini sendiri ditujukan marketnya untuk anak-anak Series ini lebih fresh dibandingkan series Super Sentai sebelumnya Bahkan lebih fresh dibandingkan Dawn Brothers So itu tadi adalah beberapa hal menarik yang muncul di dalam Osama Sentai King Ojer Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian semua ingin menambahkan Kalian bisa tulis di komentar ya Universe Well terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis Terima kasih juga sudah bergabung di Membership Community Dan terima kasih juga atas Super Tanks yang telah kalian berikan Aku Zaganos bareng Bang Eka, stay safe and until next time Terima kasih sudah menonton video ini